Intro Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita padang hari ini Intro Dua tersangka korupsi pengadaan mesin pengolah coklat ditahan Intro Tak perlu lagi ke desa tetangga, anak-anak desa Taluak kini punya medrasa sendiri untuk belajar mengaji Intro Polisi punya cara baru Untuk menimbulkan efek jerah kepada pemilik sepeda motor yang menggunakan kenalpot bising Mereka yang terjaring razia disuruh menghancurkan sendiri kenalpot bising sepeda motornya Di halaman Maposek, Kota Tangah pada Rabu pagi Setelah itu, polisi akan memberikan surat bukti pelanggaran kepada para pelanggar aturan berlalu lintas tersebut Sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Setelah membayar denda tilang, para pemilik kendaraan masih diwajibkan untuk memasang kembali kenalpot standar mereka Setelah itu, barulah para pengendara ini diperbolehkan pulang dengan membawa kendaraan masing-masing Menurut data di Polsek, Kota Tangah, sejak Januari hingga awal Oktober Telah ratusan kenalpot bising yang dihancurkan Hampir setiap hari, polisi lalu lintas dari Polsek, Kota Tangah, Padang Menggelar razia di tempat-tempat strategis Tujuannya melakukan penindakan terhadap pelanggaran kasat mata Pengendara roda 2 yang menggunakan kenalpot brong atau kenalpot racing Itu adalah melanggar pasal 106 Undang-Undang Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dan apabila kendaraan itu dapat bagi kami Kami akan melakukan penindakan dengan cara tilang Sarat untuk keluarnya itu adalah Salah satunya adalah membuka kendaraan pot tersebut Dan dihancurkan oleh pemiliknya Dipasang kembali dengan kendaraan pot yang standar Meski telah banyak kendaraan yang ditahan karena pelanggaran serupa Namun, setiap kali di gelar razia Selalu saja didapati pemakai sepeda motor Yang menggunakan kenalpot bising Sepertinya, kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan berlalu lintas Masih jauh dari harapan Robi Ham melaporkan dari Padang Tebing penahan jalan di Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang, pesisir selatan Kembali longsor Akibatnya, bibir sungai semakin dekat ke jalan Sehingga ruas jalan semakin menyempit Longsornya bau jalan ini terjadi sejak beberapa minggu lalu Disebabkan tergerus air sungai Jalan ini merupakan akses satu-satunya warga Yang ada di kampung Koto Pulai Menuju pasar Lengayang Selain itu, jalan ini juga dilalui ratusan pelajar setiap harinya Jalan yang putus itu kan akses untuk transportasi keluar Untuk pergi ke pasar Dan anak-anak sekolah kan terganggu Ini kejadian tebing rumpu ini Ini sudah agak lama Cuman masyarakat yang rehabilitasi Namun sampai sekarang Ini lah adanya Akses masyarakat satu-satunya jalan ini pak Jalan berhubungan masyarakat Runtuhnya bau jalan ini bukan pertama kali terjadi Bulan Agustus lalu longsor serupa juga terjadi di kawasan ini Namun sudah diperbaiki oleh dinas terkait Penyebabnya runtuh jalan yang di Lubuagong Yang pertama adalah Karena gendangan air hujan Dan kemudian longsor Disebabkan tebing-tebing yang ada di tipi sungai itu tidak ada ketahanannya Negeri kota pula yang ada di kecamatan Lengayang ini Dihuni sekitar 680 keluarga Atau hampir 3.000 orang Jika jalan ini putus Ribuan warga negeri tersebut Akan terisolasi Karena tak ada akses lain Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan Alangkah senangnya Bocah-bocah seusia sekolah dasar Di dosun Pasah Hilalang Desa Taluak Kota Pariyaman Mereka dengan tekun menyimak pelajaran membaca Al-Quran Yang disampaikan oleh para guru mereka Sebelumnya mereka harus pergi ke desa tetangga Untuk belajar mengaji Kini tidak lagi Sebab Di desa mereka Sudah berdiri sebuah madrasah dinia Takmiliya Akmaliyah Atau MDTA Namanya MDTA Baitul Mutakin MDTA ini Digagas pembangunannya Oleh seorang polisi Bribka Dedet Jatmiko Awalnya Pakai dana pribadi Namun Kemudian donatur Mulai mengalir Seiring melihat rencana mulia tersebut Total dana terkumpul 160 juta rupiah Sebelumnya Bribka Dedet Jatmiko Juga merasakan kesulitan yang sama Karena anaknya Harus belajar mengaji sendiri di rumah Atau Sesekali Ikut temannya Pergi mengaji ke desa tetangga Dengan niat yang tulus Dedet membangun MDTA Baitulut Yang memiliki Dua ruangan belajar Proses belajar mengaji Telah berjalan di MDTA ini Sejak sepekan lalu Guru-gurunya Didatangkan dari guru agama Sekolah dasar terdekat Di wilayah tersebut Murid-murid madrasah Merasa senang Dengan adanya tempat belajar mengaji Di desa mereka Karena tidak perlu lagi Pergi belajar ke kampung sebelah Atau belajar di rumah Yang diajar secara terbatas Oleh orang tua mereka Dulu kesulitan enggak anak? Iya Kenapa? Jauh Di mana ngajinya? Di desa taluk Sekarang? Sekarang di sini Senang? Senang Kenapa? Dekat Apa lagi? Karena banyak guru Itu banyak teman Anak-anak Sama cucu-cucu Adik-adik kita ini Mengaji ini Keluar dari desa ini Jadi Karena Kasian melihat di sini Tidak punya tempat mengaji Hanya bisa mengaji di rumah Yang dilakukan oleh orang tuanya langsung Jadi kita Berinisiatif untuk Berpikir Untuk bisa Dan kita-cita Membangun MNTA Bripka Dedet Jatmiko Menambah daftar panjang Polisi Yang berbuat Di luar kedinasannya Kita berharap Polisi lain Akan meniru langkah Brigadir tinggi Yang berdinas Di Polsek Pariyaman ini Melakukan apa saja Yang berguna Dan bermanfaat Bagi masyarakat banyak Eki Rafki Melaporkan Dari Pariyaman Pemirsa Demikianlah Perjumpaan kita Dalam Berita Padang hari ini Saya Adini Dan tim redaksi Yang bertugas Samit undur diri Selamat beraktifitas Dan sampai jumpa Jangan lupa like Sampai jumpa Sampai jumpa